Kita udah pusing mikirin 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 1 minggu ke depan Belum tentu besok kita masih ada di dunia ini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu di alami dengan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe Disubscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Buat teman-teman yang punya testimoni salawat silahkan kirimkan Testimoni teman-teman ke nomor ini 0813 1543 0565 Nah buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lelah ada nikmatis tiap salawat Harganya Rp 55.000 Ini bisa beli di Gramedia Atau teman-teman bisa beli ke admin Nomor adminnya 0812 9875 7860 Ini buku pertama aku teman-teman Insya Allah bisa nampak kita semangat dalam salawat Nah langsung aja akan aku bacain testimoninya ya Ini dari Mbak RS di Kuningan Nah ini sebenarnya Mbaknya bilang sama aku ini ada testimoni sebelumnya ya Mbaknya bilang belum dibacain tapi kayaknya udah aku bacain ya Mbak mungkin Mbaknya belum sempat nonton Karena kan Mbak RS ini bisa nontonnya kalau pas ada sinyal Jadi ada sinyal baru download mungkin ada yang gak ke download ya Mbak RS Jadi aku gak bacain lagi testimoni yang awal Karena tadi aku udah sempat baca Dan kayaknya tuh udah aku baca gitu ya teman-teman Jadi lanjut aja testimoni yang terbaru dari Mbak RS ya Sedikit demi sedikit Meski suami hanya di rumah saja Alhamdulillah saya bisa cicil utang-utang saya Meski tidak full Doain saya Mbak semoga utang-utangku segera lunas Dan Allah kabulkan hajat-hajat saya amin Saya ingin bisa furban tahun ini Saya ingin sekali umroh Saya akan berusaha dengan saya bersolawat lebih usuh lagi Dan lebih banyak lagi Saya yakin Allah pasti mengambulkan doa saya Saya Mbak RS dari Kuningan Saya selalu Mbak sukses selalu Terima kasih atas motivasinya Karena selawat artiku tenang Hidupku lebih bermakna dan lebih bersyukur Meski suamiku dapetnya baju yang biasa Dan jaket pun yang bekas Tapi kata temannya ini baru dipakai beberapa kali Apapun itu setidaknya suamiku sama mempunyai baju baru Dan bukan hanya itu Sama temannya dikasih uang 150 ribu Katanya sewason sedikit saja Buat takbiran dilanggar Masya Allah Mbak saya tak antinya bersyukur kepada Allah Jadi suaminya Mbak RS ini suka nyewain sound system ya teman-teman Buat acara nikahan Takbir atau apapun ya Bukan hanya itu Mbak Dua pesantren ada yang sewa sound system Buat halal di halal Meski harganya tidak sama seperti acara hajatan Tapi Alhamdulillah berapapun rejekinya setidaknya ada pemasukan Kebetulan sound system suami saya Setiap ada pengajian ataupun acara lain Di desa atau di mana-mana Meski di desa saya banyak yang pakai sound system Tapi selalu ke suami saya Karena kalau sound yang suami saya Kalau ada yang kekurangan dana atau pas-pasan selalu gak apa-apa Mau dikasih berapapun suami saya selalu gak apa-apa Doain ya Mbak Mudah-mudahan sound system suami saya Tambah banyak dan lebih banyak lagi yang sewa Amin Alhamdulillah keberkahan selamat itu Masya Allah Lebih banyak bersyukurnya atas nikmat Allah yang diberikan kepada kami Assalamualaikum Mbak Saya mau testimoni yang kedua kalinya Waalaikumsalam Beberapa hari menjelang Ramadan Saya benar-benar bingung suami lagi gak ada pekerjaan Saya setih banget Mbak Namanya mau bulan puasa Pastinya yang dipikirkan sah ibu Pasti beli baju lebaran buat anak-anak Boroh-boroh mikirin kesitu Buat sehari-hari aja belum kebayang Saya bingung dan sedih Biasanya sebelum Ramadan Anak-anak udah pada beli baju lebaran Kalau buat bulan puasa tinggal mikirin buat sehari-hari Kebetulan bulan-bulan ini Panggungan suami lagi sepi Saya bingung saya harus setor ke bank 600 ribu Dan harus melunasi paket lebaran Masih nunggang 300 ribu Biasanya saya dicicil Tapi bulan ini selalu gak kebagian Beberapa hari menjelang Ramadan Saya diajak kakak saya antar ke pasar Kata kakak saya Kakak udah janji mau beliin sendal buat kamu Saya dikasih uang 110 ribu Katanya mau dibeliin sendal yang harga segitu Katanya kalau mau warga yang lebih tinggal ditambahin Alhamdulillah ya Allah Meski jatahnya buat sendal Saya gak langsung saya belikan Karena lagi butuh buat sehari-hari Selama beberapa hari Ibu saya ngasih uang 600 ribu Katanya jatah saya suka bantu-bantu Ibu bungkusin sayur dikumpulin Masya Allah Dan selama beberapa harinya lagi Saya mendapatkan bantuan dari desa 500 ribu Ya Allah mbak Saya benar-benar gak nyangka Akan mendapatkan riski Karena posisi suami nganggur Saya belikan baju anak-anak Meski tidak cukup Saya beli sebagiannya Mudah-mudahan ada riskinya lagi Saya cicil Tunggakan paket sebagian Setelah beberapa hari Setelah itu suamiku ngasih uang 600 ribu Katanya buat tambah-tambah beli baju anak-anak Suamiku juga jual mixer sound Yang udah gak kepake Alhamdulillah meski sudah kuno Tapi masih laku segitu Dan suamiku menjual Mikaroke Suamiku waktu beli 150 ribu Dapet dua Dan suamiku jual satu Laku 120 ribu Bukannya rugi jual yang bekas Malah untung Masya Allah Dan semenjak Ramadan Alhamdulillah Selalu ada riski Hampir setiap hari Seperti beras Ayam kampung Soto Ayam Ikan Makanan yang enak-enak Dan lain-lain Dan anak-anak mau apa-apa Selalu keturutin Dan selalu ada riski Mau kebak Burger Apa aja Alhamdulillah Kesampean Kemauannya Sampai saya stop makanan Buat anak-anak Sosis Roti Hotdog Dan kornet Saya bikin tiap hari Buat takjil Anak-anak Dan anak-anak Dan anak-anak Kami keluarga Selalu makan enak Dan gak kebayang Sebelum Ramadan Paket Lebaran pun Datang Berupa beras Super 25 kilo Kacang tanah Kupas 2 kilo Daging sapi Satu setengah kilo Tapi kalau daging Belakangan Mau lebaran Dan paket Buat isi toples Pun datang Satu dus Berupa makanan ringan Saya lupa Kalau saya ikutan Paket makanan ringan Dan minuman bersoda Seperti Fanta Sprint Coca-Cola Beberapa hari Sebelum lebaran Saya ajak Anak-anak ke pasar Buat beli Perlengkapan lebaran Dan sebagian Belum kebeli Alhamdulillah Mbak Anak-anakku happy Tidak kebayang Sedikit pun Kami akan bisa beli Selengkap itu Tapi suamiku Gak beli apa-apa Mbak Gak beli baju Ataupun sendal Yang penting Anak dan istri Karena Pas buat anak-anak aja Dan uang sebagian Buat bayar utang Dan sehari-hari Dan pas mau lebaran Suamiku dipanggil Pak Kades Dan dikasih TAR 750 ribu Kebetulan Suamiku menjabat Jadi RT Tapi RT kampung Gak nentu gajinya Masya Allah Mbak Saya bisa hondangan Kesaudara Dan suami Yang gak beli Baju lebaran Temen yang ngasih Baju baru Dan jaket Ya Allah Disitu Saya tidak berhenti Bersyukur Masya Allah Ya teman-teman Itu tadi testimoni Dari Mbak RS Masya Allah Banget Bingung Ya Allah Kata Mbak RS Udah mau Ramadhan Belum ada uang Bingung Ya teman-teman Yang Mbak RS Bingung Boro-boro Mikirin baju lebaran Anak Buat Makan sehari-hari Aja susah Gitu kan Karena biasanya Tradisinya Mbak RS ini Sebelum Lebaran Sebelum Ramadhan Itu sudah punya Baju lebaran Ceket banget ya Nah Masya Allah Dan akhirnya Tanpa disangka Rezikinya ngalir Setiap hari Anak-anaknya Pengen tajil Apapun Ada Stok makanan Ada Semuanya disediain Sama Allah Dimudahin Sama Allah Kemudian Akhirnya bisa Beli baju lebaran Suaminya Walaupun Beli baju lebaran Tapi dapat Baju yang Baru Dikasih sama temannya Walaupun Bajunya bekas Tapi itu Masih baru Dipakai Beberapa kali Aja Masya Allah Nggak ada yang Nggak mungkin Bagai Allah Jadi teman-teman Kita tuh jangan Pikirin sesuatu Yang belum terjadi dulu Seperti Mbak RS kan Aduh Udah mau Ramadhan Gimana nih Buat makan aja Sekarang susah Gimana Mau beli baju lebaran Kan lebarannya Belum Ya Kadang kita Suka gitu sih ya Kita tuh Selalu Memikirkan hal Yang belum terjadi Akhirnya kita Pusing sendiri Duh Gimana nih Kita kan Nggak tahu Masa depan Ya Kalau Amit-amit Kalau kita masih ada umur Kalau nggak ada umur Kita udah Udah pusing Pikirin Satu bulan ke depan Dua bulan ke depan Satu tahun ke depan Satu minggu ke depan Belum tentu Besok kita masih ada Di dunia ini Teman-teman Jadi Ayo kita sama-sama Belajar untuk Udah Udah deh Nggak usah mikirin Sesuatu yang belum terjadi Ya Kalau kita mikirin Sesuatunya yang happy-happy Oke Misalnya Kita mikir Oh nanti Seperti impian ya Seperti cita-cita Atau Hayalan Nah insyaallah nih Tahun depan Aku punya rumah yang bagus Nanti aku punya Dapurnya yang kayak gini nih Aku punya perabotannya Yang seperti ini Aku mau beli perabotannya Di sini Nah itu nggak apa Itu harapan Cita-cita impian Bawa jadi doa Berbanyak solawan Kemudian kalau perlu Dicatet Ditulis Tahun depan punya rumah Sendiri Tahun depan punya mobil Tahun depan punya motor Tahun depan punya tabungan 100 juta Misalnya Seperti itu teman-teman Itu Jadi doa Sambil terus bersolawat Tapi kalau misalnya Duh gimana nih Bulan depan Aku waktunya bayar utang Aduh gimana nih Aduh bentar lagi lebaran Bentar lagi Anak-anak masuk sekolah Dari mana uangnya Itu bikin kita jadi stres Jangan Usahakan Jangan seperti itu Teman-teman Ya Jadi Ayo Kita udah menang solawat Apa-apa mah Pakai solawat aja Apa-apa mah Solawatin aja Solawat itu Dasyat banget Teman-teman Meskipun kita Bacanya gak fokus Meskipun bacanya Kita sambil Lihat HP Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Gak apa-apa Kita tetap Dapat Barisan dari Allah Satu solawat Yang kita baca Allah kasih 10 Ampunan dosa Dan Allah kasih 10 Rahmat Buat kita Sayang Kalau gak kita ambil Rugi Solawatnya juga Yang mana aja Bebas Gak harus Solawat munjiat Gak harus Solawat jibril Gak harus Solawat nariah Solawat apapun Bebas Teman-teman Solawat Solawat apa Baca Teman-teman Yakinnya Solawat apa Baca Oke teman-teman Terima kasih Dari nonton Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak RS Dimudahkan Rizkinya Lunas utangnya Doa-doanya di jabat Allah Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh